Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana cuaca di rumah Mak di Bandung ini ikan bukan di Bandung ya pinggiran Bandung ya di Cihanjuang di lu di dalam ruangan 22 derajat tapi entah kenapa lagi dingin banget 22 itu disini normal bisa sampai 19 gitu ya jadi ini saya coba di luar rumah masih terdengar enggak suara burung-burung gitu ya maklum rumahnya masih di Desa Pemirsa ya Oke sambil menunggu teman-teman yang lain hadir karena ada yang nganterin Mbak Asti sudah hadir Mbak nasyata sudah hadir Mbak anti Hai hai sudah hadir ya udah pada nganter anak sekolah hari pertama nih harusnya anak aku juga masuk tapi karena lagi cacar dipending dulu masuk sekolahnya tunggu bener-bener sembuh supaya nggak nularin anak-anak nah hari ini kita akan bahas tentang eh apa judulnya cara praktis mengukur kinerja karyawan Hai Mbak Titi cara praktis mengukur kinerja karyawan karena bagaimanapun kita sebagai owner kan punya kewajiban ya kita sebagai bosnya punya kewajiban untuk membayar mereka nah apa kewajiban mereka kewajiban mereka adalah bekerja dengan baik bekerja dengan benar bekerja dengan tempat waktu bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan kan itu hijab kabulnya ya jadi kita tuh berhak mendapatkan kinerja yang baik dari mereka untuk kita karena kita sudah pun kita pun membayar mereka dengan sesuai dengan hijab kabulnya maka bekerja dengan baik itu merupakan suatu kewajiban bukannya sekedar bekerja tapi tidak baik gitu kan ya maka itu sudah sesuai dengan hijab kabulnya sekarang logikanya gini kita ngasih kita kan sudah ada hijab kabulnya kita menggaji mereka sekian ya nah artinya mereka harus membayar dengan kinerja mereka jam kerja mereka 8 jam dengan hasil yang baik pulang sekian ketika mereka bekerja yang tidak baik maka dia membayarnya dia membayarnya tidak penuh kan ke kita ya maka bisa nggak kita tidak membayar mereka juga dengan penuh gitu kan mereka juga pasti nggak mau dong ya tidak dibayar dengan penuh maka sudah kewajibannya kita kita nih kita untuk mengingatkan mereka tuh ayo bekerja dengan baik ayo bekerja dengan sesuai targetnya karena saya pun membayar kamu sesuai dengan hijab kabulnya gitu ya jadi kita pun enggak bayarnya enggak setengah kan bayar ke mereka gitu Waalaikumsalam Mbak Titi Oke sudah punya buku ini semua ada yang sudah lupa dimana arwahnya ada yang belum dibuka plastiknya Oke ya saya maklumi ya Oke sekarang kita buka barang-barang kita pelajari lagi buku ini harusnya sih materi tentang mengukur kinerja karyawan ini jatahnya teh liya ya tapi kita coba bahas barang-barang saya pun masih belajar mudah-mudahan saya bisa belajar barang-barang kita bedah buku hari ini ini sudah saya tandain kita akan menuju langsung ke halaman 157 ya halaman 157 cara praktis mengukur kinerja tim Oh dan Mbak Liani ya hari ini saya juga akan menunjukkan sesuatu buat teman-teman hari hari Sabtu kemarin Jumat ya Jumat kemarin Mbak Liani datang ke sini bahwa sekresek ya sekresek harta karun yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman yang nanti datang tanggal 29 Juli di Kogdarnya dan seminar di Bandung SBO yang nanti akan saya tahu dia saya kasih tahu di akhir asyara apa Oke apapun yang bisa anda hitung bisa anda tingkatkan ya jadi kita tidak bisa kita tidak bisa meningkatkan kinerja karyawan kalau kita tidak menghitung dulu ya karyawan mau ditingkatin berapa persen kinerjanya karyawan mau ditingkatin seberapa baik potensinya seberapa besar gitu ya kalau kita nggak bisa kita hitung dulu mereka sudah mencapai nilai berapa ya jika terukur akan mudah menetapkan target dan mereview peningkatan apa penurunan eh ada penampakan Halo aku baru bangun tidur nih udah 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 aku boleh bangun tidur udah boleh di sini ini yang lagi sangat cacar nih mukanya masih muka bantap jika tidak terukur maka indikasi naik atau turun suatu bisnis tidak dapat dinilai oke gini ya kita membaca dong yang sebelum tidur ya Bu bisnis itu adalah sains ya menurut Malia karena bisnis itu bukan sesuatu yang tidak terukur gitu bisnis itu harus terukur pembeda antara pedagang dan pengusaha adalah sistem ya KPI key performance indikator adalah salah satu unsur di dalam sistem itu selain adanya SOP aturan job desk dan sebagainya harus ada KPI saya pun masih memperjuangkan untuk punya KPI ya pemirsa kita sama-sama belajar ya warang-warang ya oke saya langsung cari poin-poinnya kenapa KPI itu perlu ya yang pertama tidak ada dasar jelas dalam menilai performa kerja tidak bisa menghitung kenaikan atau penurunan kinerja karena nanti ujung-ujungnya mengenai gaji ya Mak ya kita kan pengen ya karyawan yang bagus kita gajinya kita tambahin gitu ya karyawannya udah lama nanti kinerjanya menurun ya kita bagaimana juga cara naikin ya ya sedangkan performa dia tidak bagus apa yang mereka hasilkan buat perusahaan kita juga tidak semakin bagus gitu sulit juga bagi kita untuk bisa naikin gaji maka harus ada tolak ukurnya semua dinilai berdasarkan apa yang tampak saja pertimbangan juga bonus kenaikan gaji tadi ya biasanya kita hanya feeling ya kalau saya ya kalau saya itu kenaikan gaji sebelumnya ya dulu hanya berdasarkan masa masa bakti bahasanya masa bakti ini jadi setiap tahun itu kami selalu ada kenaikan-kenaikan nah orang yang masuk kerjanya bareng bisa jadi tingkat kenaikan gajinya itu sama uang ini tapi itu enggak fair gitu itu enggak adil orang yang kinerjanya tidak tidak begitu baik dengan orang kinerjanya baik walaupun masa baktinya masa kerjanya sama harusnya yang gajinya naiknya lebih banyak itu yang kinerjanya yang lebih lebih baik kan harusnya ya cuman kita tidak ada saya apa ya tidak ada bukti bukti otentik gitu ya tidak ada buktinya apa yang membuat kita bisa fair untuk memberikan kenaikan gaji berapa nominalnya dan kapan waktu yang tepat itu kan juga enggak jelas ya kalau saya hanya dulu hanya berdasarkan setahun setahun naik sekian persen setahun naik sekian persen tapi semua flat semua rata mau yang males mau yang rajin semuanya naik tapi ternyata itu tidak baik ya tidak seperti itu bekerja tanpa target nah ini yang bahaya jadi bisnis itu hanya bisnis katanya sibuk-sibuk tapi enggak jelas sibuknya apa eh kita masuk ke halaman 167 nah kita kita kasih kasih contoh ini dicontohin sama Tehliya adalah KPI untuk bagian packing ya misalnya ya KPI untuk bagian packing nanti teman-teman silahkan lanjutkan sama saya Oh ganti posisi oke ganti posisi sekarang ini contohnya sama Tehliya bagian packing ya teman-teman nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain langkah-langkah membuat KPI catat ya ibu-ibu nah Mbak Khairanis ada punya kan sekarang buka halaman 164 ya langkah-langkah membuat KPI yang pertama bikinlah job desk untuk setiap posisi ya untuk semua divisi untuk semua orang pasti tentunya beda dan pasti apa namanya beban kerjanya beda nah sekarang kita ambil contoh bagian packing nih kalau selesai buku ini dari jobdesk yang ada pilih beberapa aktivitas kunci yang dijadikan indikasi kerja jadi orang tidak semua jobdesk itu ada KPI nya jadi pekerjaan-pekerjaan inti yang memang itu ada apa ya bahannya itu kayak punish and rewardnya kalau dia mengerjakan itu dengan baik jadi jobdesk-jobdesk yang perintilan lainnya itu bisa menjadi nilai tambah adil tapi bukan yang menjadi tolak obor utama tentukan bobot tiap aktivitas semakin penting semakin besar bobotnya dalam tiap posisi total bobot mesti mencapai 100% seperti ini kelihatan nggak sih yang belum punya bukunya mungkin bisa lihat dari sini oke itu totalnya di sebelah sini ada mana ini ada 100% ya nanti ini ke bagi-bagi lagi oke kita jabarin tentukan target setiap aktivitas jadi misalnya kayak bagian QC targetnya apa mengerjakan dengan cepat mengerjakan dengan baik tidak ada produk cacat yang keluar ya ukur setiap pencapaian aktivitas kemudian tentukan konsekuensi positif dari pencapaian KPI jadi namanya manusia mereka tidak akan terdorong untuk bekerja lebih baik kalau dia tidak mendapatkan sesuatu ya ya jadi ngapain gue kerja capek-capek santai juga gajinya sama kan gitu ya ya standarnya manusia kan gitu maka kita harus ada konsekuensi positifnya apa kalau mereka sudah bekerja dengan baik tes ukur dan sesuaikan itu di poin terakhir Oke sekarang kita coba untuk bikin KPI posisi packing pertama indikatornya akurat pengiriman paket sesuai dengan pesanan jadi tidak ada yang salah kurang atau lebih ini aduh ini penyakit banget ya saya udah berapa kali ganti orang packing ya satu dua tiga empat lima enam oh udah mungkin udah 10 orang sudah 10 orang yang bergonta ganti di posisi packing ini karena ya trial ya tidak semua orang walaupun itu kita anggap pekerjaan yang remeh temeh ya tapi tidak semua orang lo bisa bisa bekerja dalam tekanan artinya dalam sekali kirim harus ratus paket dalam sekian jam itu udah harus terbungkus semuanya terbukus tidak hanya sekedar terbukus tapi tidak ada yang salah kayak misalnya dulu pernah ngalamin alamatnya ketuker Mak isinya udah bener semuanya isinya udah bener begitu tinggal nempelin atas alamat ya kan tuh barangnya berantakan tuh ya ketuker alamatnya pesanannya si A kekirim ke Kalimantan pesanannya si B kekirim ke Surabaya aduh itu udah ongkirnya ya kan lumayan tuh ya kita yang nanggung tuh ya itu kacau akhirnya ya jadi untuk hal packing ini juga sangat-sangat menentukan menentukan nama baik perusahaan kita ya mak ya gitu ya konsumen juga ngomel-ngomel kalau paketnya salah Oke tadi kembali pertama indikatornya adalah akurat pengiriman paket sesuai dengan pesanan tidak ada yang salah kurang atau lebih targetnya adalah 100% ya aktualnya 90% bobotnya adalah 30% jadi dari beberapa jobdesk-jobdesk itu si akurat pengiriman paket kalau dia bisa mencapai 90% maka dia mendapatkan nilainya 30% nomor dua akurat pengiriman paket sesuai dengan ekspedisi yang diminta pelanggan nah ini juga minta dikirimnya pakai JN e ternyata kekirimnya pakai si cepat pernah ngalamin minta dikirimnya pakai kantor pos dikirimnya pakai si cepat misalnya kayak gitu ya Nah ini makanya nanti kalau teman-teman mau main ke budang saya mangga silakan seperti apa sih proses peki gitu ya pemisahan pemisahan dan apa namanya kurir-kurirnya jadi di awal di kertas alamatnya itu pun sudah kita tulis ini menggunakan ekspedisi apa supaya nanti nggak ketuka kemudian sudah ada karung-karung terpisah jadi begitu selesai dibungkus nggak digabungin lagi mah tapi sudah terpisah-pisah sesuai dengan kurir-kurir yang ingin digunakan jadi kalau yang jn e cemplung kalau jn e yang yang secepat cemplung langsung ke tarung yang secepat tapi nanti pada akhirnya akan kita cross-check lagi berdasarkan kurir yang digunakan ini memang terlihat mudah tapi ketika nanti teman-teman semudah berada di paket yang banyak 100 paket di atas 100 paket ya menjelang 200 paket tuh tidak lagi semudah itu tidak lagi sesederhana itu tetap ada sistem yang harus di jalankan ini kenapa kacamatanya di hitam ya ini di luar soalnya yang ketiga akurat pencatatan nomor resi tiap pengiriman ada secara fisik dan tercatat nah jadi tanggung jawabnya selain dia udah umur simpakingan nanti dia bisa cross-check si nomor resi itu jadi kan kalau di kami resi itu H1 jadi hari ini kurirnya ngambil nih besok biasanya kurirnya ketika ngambil lagi oh H2 berarti hari ini hari Senin Senin kurir ngambil ya kan sore nih selesai semua di packing kurir ngambil sore kemudian hari selasa sore kurir ngambil kan nah dia bawa resin kemarin gitu nah nanti kalau kurir yang hari selasanya nggak terlalu sore banget itu masih ada kesempatan untuk input data ya jadi semua resi-resinya kita ketikin enak paling enak sih sebenarnya kalau resinya itu sudah diketikin sama kurirnya tapi kan ada juga kurir yang nggak ketikin ya ngasih kita resi fisik ya jadi kita input kalau kondisinya seperti itu kita bisa inputnya itu di sore kalau nggak terlalu nggak nggak telat nih si kurir hari selasa dateng kalau udah sore banget dan karewat sudah harus pulang maka diketiknya nanti hari Rabu pagi gitu keakuratan pendata pencatatan resi itu bobotnya adalah 25% ya kemudian indikator keempat adalah akurat pelaporan jumlah paket terkirim halo aduh muka muda nggak kelihatan ke tadi lagi pembunan lagi prosok tunggu bunda terlalu muda oke goyang 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 kemudian poin empat akurat pelaporan jumlah paket terkirim jadi ada ini kan kalau di kami bagian packing itu mereka ada buku besarnya itu dicatat lagi nanti paket si A dari agen A dropship ke siapa kurirnya menggunakan apa gitu ya itu ada buku besarnya jadi ada ada bukti fisiknya kemudian yang kelima adalah absensi kalau dia bagus absennya maka ada bobotnya 5% ya kayak ini nih ya ini nih bobotnya totalnya 100% disini oke nah jadi teman-teman nanti semua divisi nih ya semua divisi tentukan kan ada job desk-job desk utamanya ya job desk utamanya apa nah itu tentukan oh oke kalau pekerjaan misalnya CS mencapai target penjualan misalnya itu boleh sekian persen kemudian pencatatan orderan sesuai dan tidak ada kesalahan itu sekian persen kemudian pencatatan laporan penjualan sekian persen kemudian absensi juga termasuk kemudian kerapihan data misalnya itu sekian persen sampai totalnya 100% nah konsekuensi pencapaian KPI di atas 85% ya jadi tadi ini ada nih kolom yang sebelah kiri ya M paling pinggir ini kolomnya persentasinya kalau tercapai di poin-poinnya berapa totalnya 87,5% ini nilai yang nilai kayak nilai bagus standar bagus tuh dia harus mencapai 87,5% ya konsekuensi pencapaian KPI di atas 85% bonus akan diberikan 100% nah seperti yang dulu saya pernah ceritain kalau teman-teman sudah baca buku ini ya kami ada bonus disiplin uang disiplin itu 100 ribu per bulan nah kalau nilainya dia mencapai di atas 85% maka dia bisa mendapatkan uang bonus disiplinnya atau ya atau sesuai dengan divisinya setiap divisi punya uang bonusnya beda-beda ya itu bisa diberikan 100% tapi kalau pencapaiannya 70 sampai 84% bonus hanya diberikan 75% gitu tapi jika nilai di bawah 70% tidak mendapat bonus ya misalnya sering bolos gitu kan ya maka berarti kan ini berkurang nih ini kalau sering bolos berkurang alamat salah isi paket itu nanti berkurang-berkurang per poin-poinnya di jumlah nah nanti kita hitung berapa total bonusnya ribet apa ribet iya jadi ada beberapa buku-buku memang ayo Mbak Rizky ya lagi butuhinnya jadi mak karena gini ya Oh mak karewan aku udah udah ada karewan yang mengerjakan ini mengerjakan itu aku kerjaannya apa gitu ya enak enak banget ya tapi aku silau kalau aku udah kerja udah karewan udah megang orderan karewan udah packing karewan udah terus kerjaan aku apa ya ada ngomong gitu ke aku Oh my god padahal tugasnya owner itu banyak banget gitu ya masuk salah satunya bikin pencatatan-pencatatan seperti ini dan ini bukan pekerjaan yang apa namanya ya bukan pekerjaan yang bisa diabaikan gitu kalau kita memang mau nge-push kinerja mereka ya kita harus punya ini nah nanti setiap bulan ya kan kita bisa lihat tapi Ayo tak bulan kemarin kamu kehadirannya sekian persen tak bulan ini kamu harus lebih baik Ayo kemarin presentasi kinerja kamu begini bulan depan kamu harus lebih baik itu kan kita bisa evaluasi nanti bisa kita evaluasi per enam bulan bisa kita evaluasi per tahun ketika nanti teman-teman mau kenaikan gaji gitu ya nanti bisa melihat dari sini kan Oh kinerja dia seperti ini Oh dia kan tadi kan KPI nya kan kalau keluar bonus 85 persen ya kalau baru bisa keluar bonus tapi ternyata nilainya dia 99 persen Wow insyaallah keren gitu dan ya artinya sangat bagus sekali mungkin kenaikan gajinya dia akan lebih banyak dibanding kenaikan gaji dari karyawan yang lain gitu gini nggak kelihatan ya disini udah kuduga terbang angin sini lupa lagi lu biar hangat aduh 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 jeng 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 namanya Nadia umurnya berapa tahun lima tahun harusnya sudah masuk sekolah hari ini tapi karena belum sembuh minta doanya ya BCP sembuh dan bisa masuk sekolah Hai mudah-mudahan aku tidak ada drama-drama nanti masuk sekolah ya Hai Mbak Nurul sudah dijual udah menurut ini buku dari tahun Oh berapa ya sialah kayak udah tahun lama banget ya Maret 2017 ini sudah ada Maret 2017 Alhamdulillah bestseller juga tidak ada di toko buku ya tidak ada di toko buku offline semuanya di online mungkin teman-teman disini ada yang jualan juga boleh bantu teman-teman yang belum punya bukunya atau yang belum punya bisa langsung jawab di ke saya nah ya jadi nanti setiap tadi yang salah semua karyawan kita ada dua karyawan misalnya sama-sama masuknya bareng gitu ya kemudian secara absensi dua-duanya bagus tapi dari segi kinerja pencapaian target itu berbeda maka saat kenaikan gaji saat pemberian bonus itu pun berbeda mah tidak bisa kita samakan karena sudah punya fakta ya jadi ketika mereka komplain soalnya kok kenapa kok gaji aku lagi cuma segini dia segini ya kita bisa beberkan fakta ini ini loh kinerja kamu tuh begini kinerja dia begini ya wajar karena dia ada usaha ada rezeki kan ya gitu hai 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 nah sekarang tugasnya sama adalah membuat KPI kita abaikan dulu yang bab 8 ya kita fokus dulu yang ke sini kelihatankah mangga yang belum punya bukunya bisa langsung lihat di sini aja cara membuat KPI nya ya seperti ini contohnya hai 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 Oke sudah lihat ya Hai silahkan dibuat boleh manual dipakai buku besar kalau saya sih bisa memakai Excel aja mah lebih ekseknya lebih enak ya masukin kolom-kolomnya gitu Amin terima kasih Bunda Nurul ya silahkan buat ini lebih seru lagi kalau digunakan scoreboard nih kata Maklian nih ya yang terpampang nyata di kantor jadi semua orang bisa melihat kinerja masing-masing dan ciptakan kompetisi sehat di dalam tim jadi sesama karyawan itu diberikan kompetisi-kompetisi sehat makanya kalau di kita dari perusahaan-perusahaan ya Maya kalau aku sih paling gampang misalnya kayak perusahaan fast food ya ya namanya juga masih Zahilia ya jadi masih suka makan fast food kan kita lihat tuh di restorannya orangnya suka ada employee of the month gitu ya jadi karyawan terbaik bulan ini kita dipampang tuh sama mereka itu ada rasa bangga gitu buat para karyawan ini bahwa Oh dia terpilih sebagai karyawan terbaik bulan ini dikasih bintang gitu karena mungkin kita bisa terapkan itu aku belum sih belum cuma mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa diakualkan nanti dari beberapa karyawan itu kan kita lihat yang employee bulan ini yang terbaik atau per enam bulan per tiga bulan sehingga menimbulkan kompetisi sehat di antara mereka bukunya ini singkatannya namanya RAM sb-o-r-a-m-s-b-o ya singkatan itu yang harus membangun sistem bisnis online jadi dari buku ini teman-teman akan belajar kayak dari mulai rekrut karyawan seperti apa kemudian apa yang harus kita siapkan sebelum rekrut karyawan kemudian cara penghitungan gajinya kemudian cara membuat mereka loyal dan produktif mengatasi kebocoran keuangan bisnis kayak gitu ya ada di sini atau yang mau mau bisa ada diskusinya besok Insya Allah besok itu ada angkatan ke-5 kalau nggak salah ya besok ada angkatan ke-5 keluar tentang yang membangun tim bisnis online jadi besok itu ada via aja ya biar gampang cara dari awal cara rekrut karyawan seperti apa secara interviewnya seperti apa kemudian sistem pembagian gajinya sekarang itu nggak PHR tunjangan-tunjangan kemudian pembagian jobdesknya nanti saya akan beberkan ke teman-teman tim saya saat ini kan ada beberapa orang ya nanti saya akan jabarkan nanti mungkin jadi inspirasi teman-teman out dimamori timnya kerjaan ini aja gitu ya dari ngurusin sosmed ngurusin keuangan ngurusin penjualan kemudian yang bagian ngurusin Facebook Instagram seperti apa jobdesknya ya nanti disitu Insya Allah saya akan jabarkan kemudian bagaimana cara membuat apa mengukur dan bukan mengukur ya kalau mengukur kinerja ada di sini yang tadi kita itu kemudian cara apa reward dan punishmentnya itu kan kadang gitu ya bingung ya kita kasih bonus misalnya bagian penjualan bonusnya berapa sih dari penjualan itu biar dia semangat jualin kayak gitu terus itu besok kelasnya Insya Allah Oh ya malam ini malam ini saya ikut kulaknya Mbak Tiwi kalau teman-teman mau ikut bareng saya saya jadi saya bukan pembicara ya untuk malam ini saya jadi pesertanya jadi Mbak Tiwi akan ngajarin tentang storytelling bikin copywriting tapi dengan gaya storytelling nanti malam yang mau ikut masih bisa barang saya bisa Jabri saya aja atau ke admin SBO langsung belajarnya bersama Mbak Tiwi kalau yang besok Insya Allah belajarnya sama saya kita akan belajar tentang membangun tim bisnis online tadi ya dari awal bikin Oh ya dari contoh bikin lowongan pekerjaan gimana sih gitu terus kiteria karyawannya kita perlukan seperti apa gitu itu aja demikian hari ini sudah jam 8 karyawan pun sudah pernah datang nanti kita akan ada briefing Oh ya ada titipan siapa mau ini area sudah pakai mana sih kameranya ini ada sudah pakai aku udah punya sih ada yang mau ada yang mau gratis loh ini teman-teman datang nanti tanggal 29 Juli Insya Allah tanggal 29 Juli di Bandung kita akan ada Kopdar Kopdar SBO tapi yang belum ikut SBO juga boleh gabung kita akan bahas materinya misalnya kalau kalau kita nggak hanya sekedar hahihi ya pasti ada materi yang pengen kita bahas akan lebih banyak diskusi tepatnya saya tuh lagi gembor-gemenggembarkan tentang aja teman-teman kita semangat bangun tim ya karena nih biar kayak gini teman-teman nih anak sakit kita bisa ngurusin kita nggak harus izin cuti kantor kemudian ketika anak sakit kayak gini online shop tetap bisa berjalan karena sudah ada karyawan yang megang gitu ya nanti teman-teman mau apa teman-teman misalnya kayak anak sakit gini atau teman-teman mau ngantar anak sekolah ya mau menemukan orang tua ya susah kalau kita nggak punya tim nggak punya karyawan jadi kita tutup deh online shopnya ya sedangkan pengeluaran kehidupan kita kan nggak pernah berhenti ya bayar listrik bayar sewa rumah besok anak-anak gitu kan terus aja ya ada pengeluaran-pengeluaran jadi mau nggak mau ya kita harus bangun tim ada ada tiga pilihannya kalau teman-teman teman-teman mau belajar tentang bagaimana membangun tim pertama pelajari yang ada di buku ini ya pelajari buku ini cuma yang namanya buku nggak bisa diskusi ya Maya tapi ini wajib menjadi buku pegangan sih kalau menurut aku kemudian yang kepilihan kedua teman-teman bisa ikut kelasnya besok besok kelasnya tuh besok pagi jam 9 Insya Allah itu angkatan kelima sudah ada sekitar 400 orang gitu yang sudah tidak pernah ikut lebih peratus orang lebih ya kemudian itu bisa diskusi sama saya bisa dari dari awal bagaimana persiapan sebelum ikut karyawan interviewnya pembagian gajinya jobdesknya hingga nanti meningkatkan kinerja mereka seperti apa kemudian kalau mau lebih seru lah itu kan online ya via WA yang mau lebih seru lagi kita bisa foto-foto barang tanggal 29 Juli Insya Allah di Bandung di Hotel Amaris Ciampelas kita akan bisa diskusi di sana ngobrol langsung itu dengan teman-teman yang lain fokus membahas tentang bagaimana membangun tim bisnis online ya nanti akan banyak cerita-cerita dari teman-teman lain pengalaman teman-teman lain yang ketipu Kak yang karyawannya yang gimana-gimana nanti kita bisa diskusi bareng nah nanti yang datang akan mendapatkan ini di Earl bayangkan pemirsa onernya langsung loh datang hari ini ke aku Insya Allah rezeki ya buat teman-temannya enggak cuma ini cuma ini ini namanya intense lightning series ada bodi serum kesukaan aku aku sampai punya dulu yang ini pegang kemudian ada facial serum ini setiap hari dipakai oke ada makeup eraser ya biar nggak nggak numpuk tuh makeup makeup di wajahmu ya ya ada apa lagi Zia Oh ini kesukaannya Zia nih yang ini kecil kesukaannya Zia ini moisturizing treatment buat bibir supaya nggak pecah 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 kita pakai ya Zia ya kita pakainya berdua karena di sini di sini kan dingin ya jadi bibir tuh sering pecah pecah nah ini lipsticknya yang aku pakai ini nomor eh atulah aku lupain nomor berapa ya aku punya lengkap kayaknya lupa tapi ini kalau ya buat live tetap kayaknya ini susun karena saya biar kelihatan tapi kalau buat saya hari-hari itu yang lebih lebih natural lagi warnanya itu aja mau mau saya kasih gratis nih iyalah bukan saya sih Mbak Rulyani yang kasih gratis ya sangat untuk tanggal 29 masih ada sponsor-sponsor yang lain yang sudah menyiapkan hadiah buat teman-teman kita ketemu tanggal 29 Juli di Bandung kita akan diskusi mengenai tim bisnis online ya saya doain teman-teman bisa menjalankan misalnya secara autopilot ya jadi bisa pelukan terus sama anak-anak bisa menemani anak-anak belajar main bisa nengokin orang tua kepan aja terus namun omsetnya tetap bertumbuh bertumbuh dan bertumbuh saya doain Allah mudahkan Allah mampukan semangat bebas utang 2018 ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih